A-N-A-N-O-R-O-U-S-Y Masanya tidak akan lengkap menjadi penggemar sejati bila belum memiliki memorabilia sang idola Baik itu milik tokoh politik, tokoh agama, maupun artis dan selebriti favorit lainnya Tentu saja jika sudah cinta, runutan nominal sebagai tebusan untuk memiliki dan mengumpulkan benda peninggalan tokoh ini tidak menjadi masalah Dan kami telah menyiapkan tujuh peninggalan tokoh dunia termahal, versi Pondetport Topi penguasa Perancis paling terkenal sepanjang sejarah, Napoleon Bonaparte, terjual senilai 2,2 juta dolar atau sekitar 25 miliar Peninggalan sang penguasa ini terjual melalui lelang di sebuah balai lelang di Paris Harga ini 5 kali lebih tinggi dari perkiraan dan dibayarkan oleh seorang kolektor asal Korea Selatan dalam lelang pada 16 November 2014 Biocorn atau topi bulu berwarna hitam ini dijual oleh keluarga kerajaan Monaco, Budi Maldi Topi yang di lelang merupakan 1 dari 19 topi yang masih ada dan pernah dipakai oleh Napoleon Hanya 2 atau 3 saja menjadi milik pribadi, sementara sisanya berada di sejumlah museum di dunia Selama berkuasa dari 1804 hingga 1814, Kaisar yang terkenal karena strategi perangnya ini diperkirakan telah menggunakan 120 biocorn Dibuat oleh pembuat topi Perancis, Popard, Napoleon menggunakan topi ini dengan sisi menghadap ke depan, bukan kedua ujung di depan dan belakang Hal ini dilakukan agar lebih mudah dikenali di bedan perang Selain lelang topi, balai lelang Osanet juga melelang sepasang kaos kaki Napoleon, satu shawl dan satu kaos Seluruh barang ini berasal dari koleksi pangeran Louis II Monaco, kakek buyut pangeran Albert dari Monaco, dari total sekitar 1000 barang kedangan Napoleon Topi ini awalnya milik Joseph Giraud, seorang dokter hewan di rumah Napoleon yang kemudian disimpan oleh keluarganya sampai tahun 1926 Sebelum kemudian dijual kepada pangeran Louis II Actris, penyanyi, dan model Marilyn Monroe telah meninggal 5 Agustus 1962 silam Semasa hidup, sang legenda ini pernah menjadi idola terpopuler pada era 1950 hingga 1960-an Bahkan setelah meninggal, ia tetap mendapat tempat di hati para penggemarnya Belum lama ini, sebuah tempat pelelangan besar di Beverly Hills, Julian's Auction, telah melelang barang yang pernah dipakai wanita kelahiran 1 Juni 1926 ini Barang ini adalah sepasang anting yang pernah dipakai Marilyn pada Premier World Lancaster, The Rose Tattoo pada 13 April 1955 Dalam lelang ini, anting peninggalan sang mecha bintang ini terjual seharga 185 ribu dolar atau setara dengan 2,2 miliar rupiah Pembelinya adalah orang asing yang identitasnya tak diketahui Marilyn menjadi inspirasi bagi beberapa musisi dalam berkarya Selain itu, grup rock Definitely Heart juga mendedikasikan lagu mereka yang bertajuk Fotograf pada 1983 bagi Marilyn I love me too, you know I love you Let it go, let it go, can't hold it back anymore Bekipun dia telah meninggal beberapa tahun silam, sosok putri Diana tetap menjadi putri paling dicintai di Inggris Maka tak heran jika beberapa orang memperebutkan benda-benda yang pernah dipakainya dan berani membayar dengan harga fantastis Dan salah satunya adalah sebuah gaun putih dengan ornamen emas milik sang putri ini Gaun cantik ini didesain oleh David dan Elizabeth Emanuel Duo desainer ini mengaplikasikan sekuin kristal dan payet mutiara yang membuat gaun ini terlihat sangat mewah Sang putri juga hanya menggunakan gaun ini pada acara khusus Salah satunya saatnya menghadiri premiere film James Bond The Living Daylight Pihak yang mengadakan lelang gaun putri Diana ini adalah Carrie Taylor Auction Awalnya mereka memperkirakan gaun ini akan terjual sekitar 50 ribu pound sterling sampai 80 ribu pound sterling Nyatanya gaun ini mendapat tawaran melebihi perkiraan yaitu 102 ribu pound sterling atau setara dengan 2 miliar rupiah Putri Diana pertama kali mengenakan gaun ini pada 1986 saat ia menghadiri fashion show Red Cross Ia juga pernah memakainya saat penonton pertunjukan Ivan the Terrible by The Bull Show Ballet di Royal Opera House Sebuah gitar grash yang pernah dimainkan John Lennon untuk rekaman lagu hit The Beatles, Paperback Writer Dilelang pada harga mulai 1 juta dolar Amerika atau sekitar 12 miliar Rumah lelang tracksauction.com mengatakan Instrument grash adalah salah satu dari gitar-gitar paling penting John Lennon yang dilelang dalam 30 tahun terakhir Lennon memberikan gitar ini kepada sepupunya David Burch setahun setelah single hit yang diproduksi di studio Abbey Road di London Burch yang tumbuh besar bersama Lennon di Liverpool mengungkapkan Ia menerima instrumen ini setelah bertanya kepada kakak sepupunya apakah ia mempunyai gitar bekas Ketika ditanya mengapa ingin menjualnya, ia berkata karena ia tak muda lagi Dan gitar bersejarah ini hanya tergolek begitu saja di kamar tidur Yang juga dijual adalah tiga lembar catatan sekolah Lennon sewaktu belajar di SWA Quarry Bank pada 1970-an yang dihargai 115 juta rupiah per lembar Mungkin pemirsa on the spot dan juga anda penggemar The Beatles bisa menawarnya dan memiliki koleksi bersejarah ini 7 setelah baju milik mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher termasuk baju wall berwarna hijau yang pernah digunakan pada Februari 1975 Dijual seharga total 116 ribu dolar atau sekitar 1,4 miliar rupiah Seorang pemilik dan Panama mendapatkan wall hijau ini Sementara 6 setelan yang tersisa terjual di angka 76.300 dolar atau sekitar 900 juta rupiah Ketujuh pakaian ini diketahui sebagai pakaian pertama Thatcher yang dijual di pelelangan publik Sebelumnya tas tangan Margaret Thatcher terjual di pelelangan dengan harga 25.000 pound sterling atau sekitar 450 juta rupiah Thatcher biasa menggunakan tas tangan Asprey berwarna hitam dalam pertemuan resmi seperti pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev Seluruh barang ini dijual di London Sale yang digelar oleh pelelangan Christie Aktor kungfu legendaris Bruce Lee selalu mendapat tempat di hati para penggemarnya Salah satu buktinya kostum khas Bruce Lee berwarna kuning bergaris hitam ini Langkut terjual dengan harga fantastis Yakni 1,2 miliar rupiah Balang kostum Bruce Lee yang dikenakan dalam film terakhirnya Game of Death ini Dibeli kolektor asal Inggris George Phillips dengan harga 100 ribu dolar atau sekitar 1,2 miliar saat dilelang di Hong Kong Padahal baju ini tidak dalam kondisi bagus karena kancingnya rusak akibat adegan-adegu fisik Selain kaos olahraga, rumah lelang ini juga menawarkan alat bela diri Nuncaku yang digunakan Bruce Lee dalam film itu Dan tentu saja George Phillips juga membelinya Baju penuh darah dan cincin pertikahan yang digunakan oleh mantan pemimpin Libya, Muhammad Gaddafi Di lelang dengan harga 2 juta dolar atau setara 2,4 miliar rupiah Mantan pemimpin Libya yang memimpin selama hampir 41 tahun ini menggunakan cincin parat dan pakaian berlumur darah Saat dirinya ditarik dari parat di dekat kampung halamannya Tertai Seorang warga Libya yang memegang cincin dan pakaian ini mengajukan penawaran lelang Amedwar Pali, nama pria tersebut, meminta nilai fantastis ini kepada siapapun yang ingin memiliki benda tersebut Ia juga yakin bisa mendapatkan nilai yang lebih besar lagi bila dijual ke Eropa Apakah benda peninggalan ini akan terjual dengan harga yang sangat fantastis? Pemirsa itulah 7 peninggalan toko dunia termahal versi on the spot Terima kasih telah menonton!